Saudara Kepala Staff Kepresidenan Muldoko angkat bicara soal masukan Presiden Jokowi terhadap debat pilpres agar para capres tak saling serang soal pribadi. Muldoko bilang Presiden ingin perbaikan debat agar dapat mengedukasi masyarakat. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menyebut penilaian Presiden Jokowi Dodo terhadap format debat boleh-boleh saja. Muldoko menekankan masukan Presiden bertujuan agar debat berfokus terhadap visi-misi para kandidat dan dapat memberikan pendidikan politik bagi publik. Termasuk soal kebijakan ke depan yang disiapkan para calon Presiden. Muldoko juga menekankan dampak positif yang diharapkan adalah edukasi kepada masyarakat bisa tercapai. Tidak akan begitu. Intinya Presiden menginginkan ada sebuah perbaikan sehingga nanti memberikan dampak. Dampak positifnya adalah edukasi kepada masyarakat dan masyarakat fokus kepada apa sih yang menjadi visi, apa sih yang menjadi kebijakan oleh Presiden yang akan datang. Saya pikir substansinya di situ. Jadi Presiden hanya ingin memberikan masukan tentang hal-hal yang sebaiknya. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari menjelaskan format debat yang ada sekarang sudah disepakati semua tim paslon. KPU menurutnya tak akan mengubah format debat. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo meminta agar format debat dievaluasi karena menurutnya banyak serangan yang bersifat personal dalam debat. Bentuk debatnya sudah disepakati. Ada enam segmen. Segmen pertama visi-misi program, segmen dua dan tiga pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan kemudian apa itu namanya, masing-masing calon menjawab. Segmen empat dan lima adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen keenam penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. Empat dan lima pun akan begitu, debat keempat dan kelima pun akan begitu. Mas Hashim, apakah memungkinkan ada penambahan durasi debat sendiri? Cukup. Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat. Presiden Jokowi Dodo memberi masukan soal debat pemilihan Presiden. Jokowi menilai debat ketiga kurang menampilkan substansi dan visi para calon Presiden, melainkan lebih banyak serangan ke arah personal. Karena itu Presiden mengusulkan perbaikan format di debat berikutnya. Asal visi yang diserang, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan, dan lain-lainnya. Saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi. Ada rambu-rambu. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengaku terkejut Presiden Jokowi Dodo mengomentari debat ketiga Pilpres. Anies pun menganggap aneh pendapat soal serangan personal dan meminta semua pihak melihat ulang debat yang ia sebut fokus terhadap kebijakan. Aneh kalau dipandang sebagai personal. Ini sama sekali enggak ada personal. Semuanya adalah tentang kebijakan. Bisa direview ulang loh apa yang tadi kemarin dibahas. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya enggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo pun membantah telah menyerang sisi personal kandidat lain saat debat Pilpres ketiga akhir pekan lalu. Ganjar mengklaim semua yang ia pertanyakan masih dalam konteks visi misi dan program kandidat presiden. Soal Pak Jokowi yang bilang kalau debat ketiga banyak serangan personal gimana Mas? Saya menyerang program. Meskipun ada usulan evaluasi dari Presiden, KPU menegaskan tak akan ubah format debat. Artinya, mekanisme debat 21 Januari mendatang yang diikuti para calon wakil Presiden akan sama. Tema yang diangkat antara lain energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Tim Liputan Kompas Titi. Usah debat capres yang berlangsung panas, Presiden Jokowi minta format debat diperbaiki agar para capres tak menyerang capres lain secara personal dengan alasan tak edukatif. Kalau kebijakan atau visi, tak apa diserang, kata Jokowi. Apa maksud Jokowi angkat bicara soal serangan personal, dan apa perlu format debat yang sudah berjalan di revisi? Sudah ada narasumber, jurubicara tim pemenang nasional Ganjar Mahfud Masinton Pasaribu. Ada juga jurubicara timnas Amin, Mardhani Alisera, dan Ketua Relawan Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat, selamat sore. Baik. Petang. Bang Noel, bagi Anda, soal serangan personal yang disinggung Jokowi itu di bagian mana saat debat kemarin, Bang Noel? Sebetulnya banyak hal, soal terkait misalnya dia memberi penilaian terhadap Pak Prabowo. Sebelas dari seratus, kemudian soal ngangkat menyebabkan isu-isu folk terkait 350.000 hektare soal tanah di Kalimantan, di Bibi Prabowo secara pribadi, dan itu kan hal-hal yang tidak subtantif. Seharusnya bicara tentang gagasan dan program yang dipritiklah gagasannya, yang dipritiklah programnya. Enggak mungkin kita bicara tentang hal yang strategis terkait keamanan negara. Enggak mungkin sekelas Pak Prabowo akan membuka kerasian negara ini ke depan publik yang ditonton secara nasional dan internasional. Karena yang hadir saat debat itu juga karena ada tamu undangan dari luar. Dan itu kan sangat sensitif. Kita mau bicara tentang ke depan yang lebih bagus lah. Saya sangat menghormati Mas Anies. Karena biar gimana pun Mas Anies toko yang mempunyai tingkat kecerdasan. Mas Ganjar juga. Ini toko-toko bangsa. Nah ini bukan-bukan jangan sampai yang kita harapkan. Jangan sampai apa. Ini meleset masa orang asia negara harus kita keluarkan. Kayak begitu. Dan kepentingan Pak Jokowi itu kan jelas. Ayo kita bicara hal yang sangat substantif aja. Ayo kritik. Misalnya Mas Ganjar kritik gagasannya Pak Prabowo. Kemudian Mas Ganjar kritik gagasannya Mas Anies. Itu enak jadinya. Itu mungkin yang dimaksud Pak Presiden. Soal hal yang substantif itu. Gitu loh kira-kira. Oke. Pak Mardani, tadi disinggung. Soal isu lahan. Kemudian juga nilai kemenhan. Itu yang tak substantif. Itu secara personal Pak Mardani. Justru kalau kami menilai perkataan Yonsew Noel. Pak Prabowo, Mas Anies perlu belajar lagi. Mas Anies tidak beretika. Mas Anies disebut profesor yang minta maaf gak ngerti. Itu yang direct attack itu. Kalau tentang penguasaan lahan memang faktanya. Pak Prabowo memang punya lahan. Dan kalau gagasan kebetulan temanya tentang pertahanan. Dan Pak Prabowo sudah 4 tahun lebih jadi Menteri Pertahanan. Jadi enak ketika. Ayo Bapak kan sudah jadi Menteri 4 tahun. Ini rumah dinas atau kesejahteraan TNI. Apa hasilnya? Dengan data-data yang ada. Wajar kalau ada nilai. Kalau tidak ada data. Tidak bisa dinilai. Karena beliau memang sudah 4 tahun. Jadi wajar ada nilainya. Gini-gini Bang Ali. Kita sepakat soal data. Tapi kan hal yang gak mungkin bisa ditanya soal sensitivitas keamanan negara. Kita sepakat dengan apapun lah. Karena kita gak mau juga punya pemimpin. Nanti yang berani mengumbarkan strategi keamanan kita ke publik. Itu yang paling tidak. Itu sangat sensitif. Setuju Noel. Nanti Masinton tambah. Saya ingin tambahkan dulu ke Pak Masinton ya. Tahan dulu Bang Noel. Pak Mardani. Saya ingin pandangannya. Kalau Bang Masinton bagaimana nih? Tadi disinggung. Soal penilaian terhadap Kemenhan. Itu tak subtantif Pak Masinton. Ya pertama dalam perdebatan kemarin kita bisa melihat performan seorang pemimpin. Jadi kemarin itu Pak Prabowo sudah menegaskan bahwa diri beliau adalah follower dari Pak Ganjar. Beliau lebih banyak setujunya, sepakatnya, dan sebagai leadernya itu adalah Pak Ganjar. Jadi itu satu tentang penguasaan substansi materi. Kemudian, dan disitu tidak ada data rahasia. Maka, kenapa kemudian tema tentang pertahanan menjadi salah satu topik dalam debat Capres itu? Karena memang itu tidak ada tentang rahasia negara. Kecuali menyangkut tentang strategi. Di mana dibangun pangkalan militer Indonesia di pulau terluar di mana. Nah itu menyangkut strategi rahasia negara. Di mana dibangun banker penyimpanan rudal. Nah itu strategi rahasia negara. Tetapi yang kemarin itu tidak ada rahasia. Semua itu tentang hal yang umum. Lagi-lagi, ini menyangkut tentang kesiapan masing-masing kandidat calon. Merespon sebuah pertanyaan dan menyiapkan berbagai data. Apalagi Pak Prabowo, empat tahun menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah itulah yang ditanyakan. Jadi, kemarin itu jelas kualitas seorang pemimpin. Performan dari seorang pemimpin. Itu siap. Nah yang siap itu kemarin, kita bisa lihat kandidat yang siap. Baik secara data, substansi, dan penguasaan materi berdasarkan fakta, dan pengalaman. Mana yang cuma menjadi follower, tapi menjadi keturunan hari ini. Baik, baik. Pak Mardani, saya ingin minta tanggapan Anda soal sampai Presiden Joko Widodo mengomentari debat. Ada usulan format debat diubah di evaluasi. Bagaimana Anda melihat ini? Disinggung juga soal serangan personal. Agak aneh saja Presiden terlalu teknis ya. Karena ini urusan dan ranahnya KPU. Dan KPU benar-benar berhati-hati. Semua pasangan calon dilibatkan. Yang agak lucu, ketika SGIE, Presiden tidak komen. Padahal itu akhirnya berubah tuh. Semua sekarang ada aturan. Tidak boleh ada pertanyaan singkatan yang tidak ada penjelasan. Itu jelas salah. Mestinya itu ada komen juga. Kalau sekarang mau komen. Jadi tidak konsisten. Kalau buat saya, serahkan ini kepada KPU, kepada masyarakat. Biarkan masyarakat yang menilai. Justru dalam beberapa hal, di dinamika yang ada itu kelihatan karakter pemimpin itu bukan cuma bicara saja. Tapi ketika dalam keadaan tertekan, dalam keadaan respon yang harus sangat singkat. Ketahuan, kualitas dari pemimpin itu seperti apa. Begitu. Baik. Ini kalau misalkan Anda lihat, Pak Marani. Bisa menguntungkan KPU 02 dengan komentarnya Presiden itu bagaimana menurut Anda? Kalau secara umum, sebetulnya itu tidak merujuk kemana-mana. Nah, tetapi karena sebelum ini ada pertemuan dengan makan malam dengan Pak Prabowo. Paginya ketemu dengan Erlangga Artarto. Kemudian ketemu Zulhas. Itu kepemihakannya sangat jelas. Dan itu berbahaya. Memang tidak ada pernyataan bahwa dukung. Tetapi bagi seorang yang jawani, itu jelas arahnya kemana. Sesudah itu, sesudah malamnya minta maaf, Bapak Belur, gitu loh. Tiba-tiba ada komen. Nah, wajar kalau connecting the dot. Baik. Bang Noel, komentar Presiden Jokowi dipertanyakan pasca debat. Karena berkaitan juga dengan pertemuan sebelumnya. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Noel? Kalau kita sih, kami telah menyatakan pertemuan rutin antara Presiden dan Menterinya. Jadi, kami sih tidak terlalu besar sekali berdilang apa-apa. Apalagi tadi ada pernyataan dari sahabat saya, Sinton. Bahwa Pak Prabowo sudah menjadi followernya, Mas Dhancari, tidak apa-apa lah. Ini sudah terbiasa kalau kita, ini sebetulnya apa yang dilakukan Pak Prabowo itu bentuk penghormatan ke Mas Ganjar, ke siapapun yang hari ini bertanding dengan beliau. Karena beliau selalu konsisten dengan sikatnya. Saya tetap menganggap yang namanya Mas Ganjar, Mas Anies adalah anak-anak merah putih. Jadi, kayak kita ini tidak terlalu mau kusingin. Karena kan kita mau fokus satu putaran. Ya sudah, kita fokus bekerja saja, turun ke bawah. Bagaimana memenangkan gagasan-gagasan yang original yang dipegang oleh Pak Prabowo. Bagaimana bisa program-program terkait makan gratis dan minum susu gratis. Dan itu yang kita kawal. Karena kita tidak mau sibuk soal hasil debat. Yang paling penting kita sibuk dengan hasil kerja. Kalau tanggapan Anda soal komentar Jokowi yang dipertanyakan, bagaimana Bang Noel? Yang mana tuh? Komentar Pak Jokowi yang dipertanyakan soal debat. Jokowi kan mengomentari soal debat dan dipertanyakan tadi oleh Pak Mardani, oleh Anies Baswedan juga, oleh Pak Ganjar. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya melihatnya ya. Gak ngapain, pertanyaannya yang mana sih? Saya kurang ini nih. Jadi kan Pak Jokowi mengomentari soal format debat, sebaiknya dievaluasi, karena tidak edukatif. Nah, bagaimana Anda menanggapi soal komentar yang disampaikan Pak Jokowi? Ini, kenapa Pak Jokowi mau kita saling menyanggak atau kita saling mengevaluasi terhadap gagasannya. Misalnya, gagasan Pak Prabowo tidak terima soal pertahanan, ya kritik. Kemudian yang diinginkan Pak Jokowi itu kritik terhadap sebuah gagasan. Bukan menyerang soal pribadi. Akhirnya apa? Itu tersampaikannya kesan. Jadi kesan tidak baik, tidak edukatif. Nah, Pak Jokowi tidak menginginkan hal itu. Ayo kita kritik gagasan-gagasan yang kita tuangkan ke publik ini. Itu lebih edukasi. Daripada bicara tentang 700 triliun anggaran pertahanan yang tidak ada sampai detik ini. Karena setahu saya, anggaran pertahanan itu di KMH itu sampai sekarang 139 atau 37 triliun kalau nggak salah. Makanya saya bilang nih, kan kita terheran-heran. Pemimpin itu tidak bicara tentang hal-hal yang pokok. Apalagi tadi kita sampaikan sepakat tentang soal data. Ayo bicara tentang berbasis data, dong. Baik. Saya ingin tanggapan juga dari Anda, Bang Masinton. Soal adanya komentar dari Presiden Jokowi pasca debat. Bagaimana? Pertama Presiden itu adalah Kepala Negara dan Pemerintah. Dia harus berdiri di atas seluruh kepentingan rakyat dan seluruh kepentingan siapapun. Karena Presiden, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Bukan mendegradasi diri menjadi Ketua Umum Tim Sukses. Gitu loh. Nah ini saya lihat terjadi pergeseran ini. Terjadi pergeseran dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mendowngrade diri dan jabatannya menjadi Ketua Umum Tim Sukses. Jadi yang lain-lain itu kemarin itu kumpul antara Ketua-Ketua saja. Begitulah yang kalau tadi yang disampaikan Pak Mardani, Ketemu Matgan Sia. Itu antara pertemuan Ketua Umum Tim Sukses dengan Ketua-Ketua Tim Kampanye. Nah jadi, ini pemilu ranahnya KPU, Bawaslu. Maka dalam sistem pemilu di era demokrasi, era reformasi demokrasi 25 tahun ini kita, penyelenggara pemilunya itu adalah independen dari KPU dan Bawaslu yang dipilih dari unsur masyarakat. Jadi, dalam sistem negara demokrasi, pemilu itu diselenggarakan oleh elemen masyarakat. Karena pemilu adalah perwujudan kendolakan rakyat. Tidak ada unsur pemerintah di sana. Tidak boleh ada cawe-cawe di sana. Nah apalagi kalau kita lihat kemarin ya, Presiden kunjungan ke Banten. Di situ, di area kunjungan Presiden di Banten, di lokasi acara, ada balio besar Capres-Cawapres 02. Nah ini tidak boleh. Berarti Anda membaca memang ada keberpihakan dari sini ya, Pak Mesir, ketika ada komentar pasca debat dan kejadian kemarin. Bagaimana, Bang Noel? Ada yang membaca persisi keberpihakan nih, Bang Noel? Ini, sekali lagi, Pak Jokowi ini persis saya ingin sampaikan, Mas Sinton. Dia berdiri di atas semua kepentingan. Dia bukan Ketua Umum atau Presiden Tim Sukses. Dia sampai detik tegak lurus sebagai Presiden Republik Indonesia. Dia bicara tentang kepentingan untuk segala komponen. Jadi, sekali lagi, Brosinton, tidak ada Presiden bicara tentang soal asal kepentingannya. Dia bicara tentang ke depannya, soal bangsa ini. Kemudian dia kunjungan ada balihonya Pak Prabowo. Di situ juga saya lihat ada bannernya Mas Ganjar. Di situ juga ada bannernya Mas Anis. Dia senang-senang aja. Kemudian ada yang besar dan keren. Gitu loh. Baik. Pak Mardani, jadi bagaimana? Soal tadi, muncul nih persepsi-persepsi pasca Presiden mengomentari debat, Pak Mardani. Iya, memang lagi-lagi ini peringatan besar. Dulu Pak Presiden sudah kita kritik keras. Saya ingin cawe-cawe. Jangan cawe-cawe. Sekarang pun naga-naganya, minta maaf, cawe-cawe Presiden tidak cuti, tapi Presidennya sibuk turun ke bawah terus. Dan ada juga Menteri yang bilang, BLT ini adalah dari Presiden. Ada anak Presiden, macam-macam. Nah, itu nggak boleh. Presiden harus berdiri di atas semua. Beliau itu kepala negara. Sayang. Walaupun kami agak meragukan dengan proses di MK dan anak yang maju, agak susah untuk betul-betul kita berharap Presiden netral. Tapi kita tetap kawasi bersama. Kalau soal di debat, bagaimana nih ketika sudah disinggung? Soal tidak serangan personal, Pak Mardani. Saya setuju kalau di bab ini, tinggal Presiden kan harus menjelaskan. di bab mana. Karena kalau dilihat, kayak misal, Mas Anies jelas kok, ayo kalau diserang, atau ada data yang dituju, dibongkar. Kan minta ketemu di tempat lain, ya nggak bisa. Momentnya di sini, transparansinya di sini. Dua menit cukup. Bahkan, dua menit kadang kelebihan. ketika kita memang punya data yang jelas. Karena itulah, debat kemarin malah bagus menjadi alat edukasi buat publik. Semua dibuka, semua transparan, semua kelihatan kualitas. Jangan membeli kucing di dalam karung. Walaupun punya uang, walaupun balio di mana-mana, ketahuan di debat, memang tidak kualitas, tidak kualitas. Begitu. Bung Noel, tadi disinggung di awal oleh Pak Mardani, justru Pak Prabowo katanya yang menyinggung personalnya dari Anies Baswedan. Bagaimana tanggapan Anda soal ini, Bang Noel? Saya bersyukur yang menyampaikan adalah mantan pendukung Pak Prabowo. Kalau kami sih sekarang tetap kembali dari penyataan saya awal bahwa kita ini kan lagi sibuk mengkampanyekan jelasan dan problemnya Pak Prabowo. Jadi, kalau terkait serangan dan sebagainya, ya sudah lah. Kami cuma, ya, ajak ngopi aja. Kalau nggak, santui aja lah, terima aja lah. Gitu. Karena kami juga lagi fokus bagaimana bisa mengambil hati rakyat, bagaimana rakyat ini teredukasi, dan apalagi kita bicara tentang langkah ke depan, bicara tentang harapan bangsa ini ke depan. Jadi, kemudian ada kritik-kritik yang kayak gimana, kita senang. Biar gimana pun, kritik itu vitamin buat kita, memasukkan yang baik buat kita. Baik. Jadi, kita dari tim kampanye nasional, Prabowo-Gibran, ya, semangatnya tidak berubah kok. Semangatnya yang ada di 01, 02, 03 tetap sama. Baik. Kita tetap menghargai dan menghormati. Baik. Bang Masinton, ketika debat sudah disinggung soal serangan personal, dan ada catatan dari Presiden, bagaimana tanggapan Anda untuk ke depan selanjutnya, Bang Masinton? Udah lah, Presiden nggak usah cawe-cawe, usah mendowngrade diri, jadi ketua umum tim sukses, Presiden bangga aja sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Kalau Presiden cawe-cawe terlalu jauh, rakyat tidak diam. Oke. Kita ingatkan loh, tidak diam, bisa dikacat itu. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tidak ada yang merasa berdiri di atas negara. sabar. Tidak kedolongan rakyat. Sabar. Baik. Jadi kita ingatkan saja, rakyat nggak diam. Jadi, perdebatan kemarin itu penyampaian data. Bagaimana kemudian, ya, Pak Ganjar menyajikan, bahkan menantang, kenapa indeks pertahanan kita menurun, indeks militer kita menurun. Beliau jelaskan datanya. Itu serangan personal, tidak berbasis data dan fakta. Siapa bilang itu serangan personal? Nah, gitu loh. Nah, jadi, kalau memang pemimpinnya tidak mampu, hadir dalam bentuk itu, menyajikan performa emosional, dan penampilan sebagai pemimpin, ya, makanya, dia harus menyiapkan diri, karena kita ingin memilih pemimpin yang serius. Bukan pemimpin hasil joget-joget. Baik. Soal komentar Presiden Joko itu yang ditangkap oleh Bang Masinton, dan juga yang ditangkap persepsinya oleh Bang Noel, Pak Mardani juga. Terima kasih telah menyampaikan bagaimana pandangan Anda, Bapak-Bapak, dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih.